Ya, saudara seorang ibu rumah tangga beserta anaknya yang masih balita ditemukan tidak bernyawa di komplek perumahan Aira 3, Kelurahan Temberan, Kamis Malam. Korban diduga dibunuh oleh suami yang merupakan hasil pernikahan yang ketiga kalinya. Pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Warga perumahan Aira 3, Kelurahan Temberan, Kota Pangkal Pinang digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga dan seorang balita di dalam rumah. Jasad ibu muda tersebut diketahui pertama kali oleh adik kandung korban yang ketika itu sengaja datang ke rumah korban. Adik korban merasa curiga lantaran rumah dalam kondisi terkunci tanpa penerangan dan tanpa ada kunci cadangan di tempat biasanya. Meskipun sandal dan kendaraan tertata rapi di depan rumah korban. Betapa terkejutnya adik korban ketika membuka pintu dapur yang kala itu tidak terkunci. Langsung melihat korban sudah tergeletak tak bernyawa di lantai dapur serta dipenuhi darah. Kaposek Bukit Intan, Kompol Alif Rahman Banyu Aji menjelaskan ketika aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, pihaknya menemukan dua korban yang sudah tidak bernyawa. Di antaranya sang ibu muda serta anaknya yang masih balita ditemukan berada di dalam kamar mandi. Hingga kini terduga pelaku yang diduga kuat merupakan suami dari pernikahan yang ketiga dengan korban, sedang dilakukan penyelidikan serta pengejaran. Sebab sejak penemuan jasad korban hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan jejak keberadaan sang suami. Dari Kota Pangkal Pinang, Eji, TVRI Bangka Belitung melaporkan.